Oke, selamat sore, ya ini sore hari. Selamat bertemu kembali dengan saya, Eko Aris, dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi, Universitas Sanotadarma, Yogyakarta. Nah, hari ini hari Minggu. Hari Minggu, ya kita seperti biasa, ini nengok hutan jati, ini saya berada di hutan jati, di daerah ponjong Gunung Gidul. Nah, kita lihat di sini hutannya sudah mulai mengering, ini banyak sekali daun-daun jati yang sudah berguguran, pohonnya sudah mulai merangkas. Ini teman-teman, jadi seperti biasa, sekarang kan sudah musim kemarau, jadi sudah mulai merangkas. Ini sambil rokok. Hari ini saya mau cerita, mau diskusi. Ya, tentunya semoga bisa menginspirasi. Nah, kita melihat bahwa dalam kehidupan manusia itu kan society-nya itu berkembang terus. Dari mulai society yang pertama, yaitu nenek moyang kita dulu, di mana society yang pertama di situ, masyarakatnya itu berburu dan meramu. Jadi kalau mau mencari makan, maka dia harus, nenek moyang kita zaman dulu harus mencari. Mencari ke hutan, kalau sungai, laut, ikan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, mereka harus selalu berpindah. Hidupnya no maiden, karena akan selalu mencari tempat di mana sumber makanan itu berlimpah. Itu society yang pertama. Nah, kemudian semakin lama, semakin berkembang society-nya, di mana society yang kedua, setelah nenek moyang kita bisa mulai bercocok tanam. Sehingga hidupnya sudah mulai menetap. Nah, karena mulai menetap, ya bisa, nenek moyang kita dulu bisa mulai bercocok tanam, sehingga untuk makanannya tidak perlu berburu. Tidak perlu mencari ke tempat yang melimpah, kemudian pindah-pindah. Tidak perlu, karena nenek moyang kita mulai bisa menanam. Entah itu menanam padi, sayur, dan sebagainya. Nah, tentunya hal itu untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan primer dari manusia, di mana kebutuhan primernya itu adalah pangan, kemudian sandang, kemudian papan. Nah, itu society yang kedua, di mana kebutuhan pangan mulai terpenuhi dengan lebih baik, sehingga mulai bercocok tanam. Nah, dari society yang kedua di situ, maka akan muncul peralatan-peralatan. Dari dulu yang masa berburu dan meramu, peralatannya kan masih sederhana gitu ya. Kadang menggunakan kerang, kadang menggunakan batu gitu ya. Nah, kemudian kalau masa bercocok tanam ini mulai mengenal logam gitu ya, mulai mengenal logam. di mana di situ sekarang mulai muncul pandai-pandai besi yang membuat peralatan untuk bercocok tanam. Nah, di sini kan society-nya sudah mulai tumbuh berubah di sini ya. Ada yang society tadi yang mulai bercocok tanam, kemudian ada juga orang yang mungkin pandai besi gitu ya, dia kan bisa menyediakan peralatan-peralatan untuk bercocok tanam tadi. Sehingga dia tidak perlu bercocok tanam, dia bisa menyediakan peralatan untuk bercocok tanam di sini, sehingga bisa dibartel gitu ya, untuk menghasilkan makanan sebagai kebutuhan pokoknya. Itu ya. Tentunya kan tadi untuk bercocok tanam itu kan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Nah, kemudian untuk memenuhi kebutuhan sandang, mulai mengenal adanya kain dan sebagainya, sehingga mesin tenun manual itu mulai berkembang. Termasuk juga peralatan-peralatan untuk membuat papan atau rumah gitu ya. Nah, di situ kan ada mulai tumbuh ahli-ahli untuk membuat rumah, ahli untuk membuat pakaian, ahli untuk membuat peralatan-peralatan pertanian dan sebagainya. Sehingga society-nya mulai berkembang. Ada industri-industri yang kecil yang mulai tumbuh. Ya, mungkin belum dikatakan industri, tetapi di sini ada usaha-usaha yang dia tidak fokus ke langsung untuk bercocok tanam, tetapi dia menyediakan kebutuhan-kebutuhan untuk bercocok tanam, untuk pakaian, untuk papan. Itu society yang kedua. Terus kemudian society yang ketiga apa? Tadi setelah mulai bercocok tanam butuh peralatan dan sebagainya kan akhirnya kebutuhan manusianya mulai berkembang. Mulai berkembang. Jadi tadi yang industri-industri kecil itu nanti semakin lama semakin besar. Ada yang membuat peralatan peralatan tadi pertanian, ada yang membuat pakaian, ada yang membuat untuk kebutuhan rumah dan sebagainya itu kan mulai berkembang. Sehingga misalnya pengusaha untuk kayu yang menyediakan kayu untuk rumah dan sebagainya. Termasuk mulai tumbuh kebutuhan yang lain misalnya untuk pergian gitu ya. Untuk pergian dengan menggunakan kendaraan ya. Mungkin kendaraannya masih ditarik oleh hewan, kuda gitu dan sebagainya. Nah kemudian semakin lama industri-nya tadi semakin berkembang. Nah sampailah ditemukannya mesin gitu ya. Mesin uap yang tadi menggerakkan peralatan-peralatan yang ada di industri tadi. Termasuk kendaraan menggunakan mesin uap untuk transportasi. Terus kemudian berkembang lagi setelah ditemukannya listrik. Listrik ketemu maka muncullah motor listrik disitu yang banyak menggantikan mesin-mesin uap tadi ya. Nah terus kemudian berkembang lagi ya. Tadi dengan pertumbuhnya kembangan listrik mesin uap tadi mulai tumbuh society-industri ya. Industri-industri mulai berkembang semakin lama semakin besar. nah mulai dari tadi ya society-nya yang berburu dan meramu terus kemudian society-nya yang kedua itulah bercocok tanam society-nya yang ketiga adalah mulai industri. Nah industri-nya mulai dari yang tadi ada mesin uap terus kemudian listrik nah yang ketiga nanti industri-nya ini semakin otomatis dengan temukannya komputer. industri-nya berkembang industri-nya yang semula banyak menggunakan mekanik kemudian ada menggunakan listrik kemudian industri-nya juga menggunakan komputer sehingga mesin-mesin menjadi lebih lebih terdas dia bisa berjalan sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah kemudian setelah ditempuhannya komputer komputer itu kan perlu logika berprogram cara program dan sebagainya sehingga otak komputer itu lama-lama berpikir semakin cerdas sampai kemudian ditemukannya artificial intergen atau kecerdasan buatan sehingga komputer itu semakin cerdas. Maka industri yang semula dari mekanik elektrik kemudian ada komputer komputernya ini semakin cerdas lama-lama alat ini semakin otomatis. Nah kemudian juga setelah itu ditemukan internet maka internet ini adalah society yang berikutnya yaitu adanya komunikasi kita bisa berkomunikasi dari satu tempat ke tempat yang jauh itu dengan lebih mudah. Jadi tadi dari society society mulai dari berburu meramu bercocok tanam kemudian society industri kemudian society yang komunikasi dari sisi industri 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 yang semulanya mekanis kemudian muncullah mesin uap yang bisa menggerakkan tadi mesin uap digantikan listrik terus kemudian dari listrik ditambah dengan komputer komputer kemudian disitu adanya internet adanya kecerdataan buatan itu membuat disini pertumbuhan industri semakin lama semakin terdah semakin otomatis society juga perkembangannya anda lihat disitu ini society berkembang industri juga berkembang terus yang ingin saya sampaikan apa disini di setiap pertumbuhan society di setiap pertumbuhan industri itu pasti akan membutuhkan sumber daya manusia sumber daya manusia yang tergantung society tergantung industri saat itu kalau saat mekanik maka kebutuhan sumber daya manusianya yang mempunyai kemampuan kompetensi dalam bidang mekanik saat industrinya muncul listrik sama society pertanian ini butuh juga perkembangan sumber daya manusia yang ahli tentang pertanian anda lihat disitu berarti setiap pertumbuhan society dan juga pertumbuhan industri ini membutuhkan sumber manusia yang selalu berubah dari semula hanya mekanik mesin uap kenal listrik kemudian kenal komputer kenal internet kenal AI dan sebagainya maka disini kebutuhan yang ada di masyarakat disini juga selalu berubah ini sumber daya manusianya maka ini yang saya ingin tekankan ke teman-teman bahwa teman-teman sekarang ada di society dimana teknologinya sudah ada komputer internet dan AI nah dimana mesin-mesin yang sekarang itu tidak hanya mekanik saja di dalamnya ada listriknya di dalamnya ada komputernya dan ada kecerdasannya nah itulah yang sekarang dibutuhkan jadi manusia yang kompeten dari sisi mekanik elektrik komputer dan juga bagaimana logika pemrogramannya nah itulah yang disebut dengan mekatronik jadi saat ini jika teman-teman itu ingin bersaing bisa bersaing di dalam society kita yang sekarang di industri di masyarakat di sini harus memiliki kompetensi yang multidisiplin mekanik elektrik komputer dan juga pemrograman tadi yang disebut dengan mekatronik begitu ya teman-teman jadi silahkan teman-teman refleksikan saat saya nanti di sini ingin mengembangkan diri saya harus mengembangkan kemana kebutuhan society sekarang seperti apa anda harus melihat di situ supaya jangan sampai nanti anda belajar sesuatu yang pada akhirnya setelah anda lulus itu sudah tidak bermanfaat lagi ataupun itu sudah ketinggalan jadi itu yang harus teman-teman perhatikan itu sharing saya hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman sukses selalu selamat menikmati